Selamat datang kembali di Time Out Hari ini season high dengan 36 poin untuk mengalahkan St. Antonio Spurs Plus kayaknya di internet tuh rame banget mendiskusikan tentang Jordan Poole harus start, Klay Thompson mulai dari bench aja Wadaw, wah itu nih Yang akhirnya kita diskusikan di Time Out hari ini Of course kita harus membahas juga tentang Shy Gilgis Alexander who is playing out of this world menurut gue Jadi kita lihat 2 bahasan utama kita untuk kelas Time Out hari ini Tapi sebelum itu guys, just a quick reminder Kemarin ini gue upload Time Out loh guys Jangan lupa untuk ditonton, disupport I know gue main uploadnya agak malem Dan mungkin berita udah sedikit basi Tapi gapapa, tetap seru menurut gue episode kemarin Kita membahas tentang Joel Embiid yang 59 poin Untuk menyelamatkan Doc Rivers And of course juga Anthony Davis yang menempatkan janjinya untuk Darwin Ham So please, kalau berkenan jangan lupa untuk nonton Time Out episode kemarin Setelah nonton yang hari ini So once again, thank you so much everyone for the amazing amazing support Jangan lupa juga untuk support channelnya dengan join my membership program 20 ribu, 50 ribu, 75 ribu Bebas pilih yang mana aja kalian bisa membantu channel ini Untuk bisa terus berkarya dan juga untuk bikin Time Out setiap, hampir setiap harinya Harus dikoreksi dulu Karena gue nganter di tagi guys Tapi once again, thank you so much guys Ya sudah selalu kasih like, kasih komen juga Really appreciate the support as always Oke, kalau kita langsung masuk ke komen of the day Komen of the day yang datang dari Dewangga Akira Putra Ini tebak-tebakan nih guys, gue suka nih Goal? Goal apa yang bikin sedih? Ayo, ayo, apa? Goal State Warriors Wah, boleh juga di tebak-tebakannya Tapi hari ini, Dub Nation udah bisa senyum dikit lah Nggak harus di goa hari ini Karena hari ini mereka udah menang Dan juga membantai San Antonio Spurs Apalagi hari ini juga pool party Mainnya udah lumayan bener lah ya Saat dimasukin ke starting line up Jadi, ya thank you so much Gue seneng banget sih Kalau ada komen-komen yang lucu ini Pasti gue akan coba untuk pilih sebagai komen of the day So once again, thank you so much kepada Dewangga Akira Putra Kalau gitu sekarang kita masuk ke rock and troll Rock and troll, rock and troll, rock and troll Yang pertama, of course Jason Tatum Kena technical foul paling konyol Dan paling nggak penting hari ini di NBA Gue belum pernah sih lihat pemain Cuma tepuk tangan doang sendiri Lalu kena technical foul sih Ini asli sih Kayaknya wasitnya lagi PMS guys Lagi mau dapet nih kayak wasitnya Tapi Gue bingung banget sih Itu menurut gue adalah technical yang paling absurd sih Mungkin bisa saingan kayak dulu pas lagi tim dan kan Cuma ketawa doang di bench Lalu di ejected sama Joy Crawford Ini parahnya mirip sih But yeah, from the same game Jazz Giri juga Aduh ngelawak juga nih turnover-nya sih Dia mau inbound malah kena papan atasnya Buru-buru banget tuh kayaknya Sampai diketahuin sama Marcus Smart juga sih Ini auto akan masuk ke shifting a full sih Pasti Ya itu adalah dari rock and troll Hopefully you guys enjoy those videos Sekarang kita mau masuk ke topik utama kelas hari ini Dimana Jordan Poole Kasih staff istirahat lah Gak perlu ngegendong Warriors hari ini Jordan Poole hari ini season high 36 poin 13 dari 20 field goalnya Dan juga 5 kali 3 poin Warriors hari ini cukur Abisantone Spurs dengan score 132.95 Langsung semua fans Seperti gue bilang Diop Nation heboh semua Apakah Clay Thompson harus mulai dari bench Dan juga Jordan Poole lalu jadi starter Apakah ini good plan guys Coba tulis di komen section di bawah Gue penasaran juga pendapat kalian Tapi Gak bisa sih Gue kurang setuju Dengan masukan tersebut Gue yakin Clay bisa bete sih I don't think Clay Di karirnya sekarang ini Yang masih prime Menurut gue gak bisa sih dia Jari bench mulanya Walaupun gue tau dia karena masih struggling Di awal season ini Baru 1 kali doang 20 poin seinget gue Tapi No 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 I don't think Clay gonna be happy with that role Menurut gue Gak apa-apa Si Jordan Poole tetap mulai dari bench Tapi kalau gue lihat bedanya Itu Jordan Poole lebih seneng Kalau jadi secondary scorer Jangan jadi primary ball handler Jangan jadi primary scorer Dia Kalau jadi primary scorer Bersama second unitnya Itu dia langsung sayur Dia kayak kebanyakan overthinking gitu loh Jadi dia He wants to do too much I just menurut gue Kalau memang gak ada Yang ngebantu dia sih Jadi Menurut gue Mungkin menitnya Si Steve Kerrnya harus pinter sih Kalau tadi kan kita bisa lihat Kalau dia main sama staff carry Of course Everybody that plays Next to staff carry Itu mainnya akan jago Karena defensenya Akan banyak fokus ke staff carry Dan kalau kita bisa lihat juga Last season itu Saat si Jordan Poole main dari bench Itu dia main sama veteran Dia main sama permain-main veteran Yang juga Bisa ngebantu dia sih Jadi Dia gak main sama anak-anak muda Yang tahun ini lah Anak-anak muda kayak Kumingga Kayak Moody Kayak Wiseman Itu udah Kelar Kelar deh Susah itu deh Kalau mau main bagus sih Jadi Menurut gue Kuncinya adalah Rotasi dari Steve Kerr aja sih Jangan 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 lah Jangan lah Menurut gue Jangan deh Masukin Jordan Poole ke starter Lalu juga Klee dari bench I don't think Klee bisa jadi Kayak Russell Westbrook sekarang ini I don't think so Menurut kalian gimana Gue penasaran sih Dengan pendapat kalian sih Di comment section di bawah Tapi Menurut gue Jangan paksain Jordan Poole Jadi point guard I don't think He could be a point guard Dan jangan jadiin dia Focal point Untuk offense-nya Wors I think Kalau dua hal itu Tidak dilakukan sama Wors I think he will be good I think he will be fine Tapi kita lihat aja ntar Next game-nya bagiannya Untuk Jordan Poole-nya Tapi Steve Kerr juga bilang Dia belum mau sih Dia belum mau ngerombak Starting line-upnya Dia belum mau mikirkan Tentang hal itu sih Jadi Gimana nih Dub Nation nih Dub Nation Lebih setuju Jordan Poole starter Atau dari bench nih Gue pengen Gue pengen-pengen Pengen tau pendapat orang-orang juga sih Pendapatnya Time Out King Dan juga Dub Nation Oke Itu dari Jordan Poole Yang kita happy banget Dia bisa Akhirnya Bermain dengan happy lagi lah Hari ini Bisa senyum lah Nggak di call Traveling-traveling lagi Hari ini Ya Setelah itu juga Gue masih berharap sih Gue masih berharap banget Clay Thompson bisa menemukan formnya dia lagi sih Karena Kita tau Clay Went through Two big surgeries Tapi gue harapkan Dia setelah ini Mungkin Midway through the season lah Semoga bisa menemukan formnya lagi Dan juga shot selectionnya Akan lebih bagus Untuk Golden State Warriors Tapi hari ini Kayaknya Golden State menemukan pemain hidden gem Ini menurut gue Yaitu Anthony Lamb Anthony Lamb hari ini nunjukin lagi value-nya dia Dengan mencatat 17 poin 5 dari 6 3 poinnya Menurut gue He has a solid basketball IQ Defensinya bagus Brings a lot of energy And of course He could hit that 3 point shot So Pretty sure He's not going anywhere I think he will stay With the goal to stay Warriors And I think he will earn more minutes Kalau memang dia bisa konsisten main Seperti ini Dan seperti gue bilang Steph Curry hari ini bisa senyantai Hari ini Nggak usah berat-berat Pengundaknya Karena dia hanya 16 poin Dan juga bermain hanya 27 menit aja Hari ini And Warriors still looking good at home Mereka rekornya 6-1 Saat bermain di Chase Center Mereka masih mencari Kemenangan pertama Untuk playing on the road And Di berita lainnya James Wiseman dikabarkan Akan turun dulu ke G League Dia akan spend some time With the Santa Cruz Warriors Dia masih belum bisa main di standard Yang diharapkan sama Golden State Warriors season ini Belum tahu Dia akan berapa lama di G League Steve Kerr pun juga nggak bisa memastikan itu Tapi Harapannya adalah Dia bisa get into his room Lalu juga dia bisa belajar banyak Dan juga diharapkan bisa berkembang Saat di NBA G League nanti Harapan di Warriors jelas Kayak Jordan Poole Jordan Poole tahun lalu Ataupun 1 tahun setengah yang lalu Itu ditaruh di Santa Cruz Warriors Pas balik ke Warriors Tiba-tiba langsung gacor Jadi itu diharapkan Sama nanti akan terjadi Dengan si James Wiseman Gue juga nggak tahu sih Kenapa James Wiseman Kayaknya susah banget ya Kayaknya Untuk bisa main bagus di Warriors Padahal waktu gue lihat Kemarin tuh di final Pas latihan Pemainnya mantep banget sih Dan juga Kayaknya pas lagi di Summer League tuh Kayak menunjukkan potensinya Tapi Mungkin Memang harus adaptasi lagi Setelah lama cedera Jadi gue harapkan juga James Wiseman nantinya Bisa menjadi salah satu Pemain yang bisa berkontribusi Untuk Warriors Oke Berikutnya Of course Saya akan Talk about Magai SGA Yang balling with OKC Thunder OKC hari ini Kalah dari Celtic 126-122 Tapi Shai Puts up A big number Dengan 37 poin Dan juga 8 asis Dia Kayaknya tuh Salah satu pemain yang Gak bisa dijaga sih Di NBA menurut gue It's just so surreal Gimana Gampangnya dia bisa Ngedrive ke dalam And of course He is a killer From the mid range As well Asli jagung banget Si Shai ini sih Sekarang ini dia Number 5 men Untuk Scoring di NBA Dengan 31,5 poin Per game His last 5 games Tukung harinya Average-nya 33 poin Per game Ini gue penasaran sih Kenapa Shai Tiba-tiba mainnya Jagung banget nih Apakah dia mau menaikkan Value untuk tradenya Woo Same price Tiki pengen More draft picks Maybe he wants More draft picks Kita gak pernah tau Shai Of course Gila sih Sekarang ini Pasti menurut gue Kalau dia bisa konsisten I think He should be an all star This season Poku Amazing as well today Double-double Dengan 16 poin Dan juga 14 rebound Defense nya juga Bagus banget Untuk protect Ocasius rim Dia hari ini Tiga block shot Dari Celtics Jason Thiem hari ini 27 poin Dan juga 10 rebound Jalen Brown 26 poin Just amazing That Celtics Bisa nyetak 126 poin Padahal 3 poinnya Mereka hari ini Sayur Hanya 27% That is wild though Tapi guard-guard Celtics Hari ini bisa membantu Celtics untuk comeback Marcus Smart Peyton Pritchard Lalu juga Derek White Mereka dari kuartal ketiga Sampai kuartal keempat Mereka carry sih Defensi Celtics Banyak banget titel Dan juga block sih Dari guard-guardnya mereka Sehingga Ocasius pun tadi Menyelakukan 19 kali turnovers Itu dari Celtics Lawan Ocasius Dan kita pindah ke Jimmy Butler Yang menyelamatkan Miami Heat hari ini Dengan his big block On Devin Booker Miami Heat hari ini Menang 113-112 Atas Phoenix Suns Jimmy Butler Tadi nempel banget sih He was focused Laser Focused Untuk jaga Si Devin Booker Gila sih That was an amazing Defense And it was just So beautiful to watch Untuk ngeliat Defense nya Jimmy Butler Tadi terlahir Tapi game ini seru banget sih Wire to wire Apalagi tadi si Booker Sempat 3 point dulu Tadi sempat bikin Suns unggul 110-109 Tadi gue kira Suns akan menang Straight up sih Tapi ternyata Bam Adebayo Langsung respon Bam dominated The fourth quarter Dia mencetak 14 Dari 30 pointnya Di kuartal terakhir Jimmy Butler Hari ini juga 16 point Kok ngeliat dia di 13 ribu Dan juga 7 asis What a game From Jimmy Butler And of course A great fight From the Suns Karena mereka hari ini Gak ada Chris Paul Dibuk hari ini 25 point And a surprise Contribution Dari Dwayne Washington Dengan 21 point Off the bench Terakhir yang gue mau bahas Adalah Atlanta Hawks Hari ini pick up A big win on the road Mereka hari ini Mengalahkan Milwaukee Bucks Dengan score 121-106 First win Untuk Hawks Di Milwaukee Sejak 2016 Dan dia juga Pertama kalinya Bucks Kalah at their home This season Hari ini digendong Sama starternya sih Kok ngalah starternya Hawks Hari ini gak ada Yang dibawah 16 point Mereka semuanya Double digit points Di Andre Hunter Of course Led the way Dengan 25 point Trae Young Juga nambahin 10 Menambahkan 21 point Fourth consecutive Double-double juga Untuk Clint Capella Dengan 19 point Dan juga 10 rebound Hawks Karena saiznya gede-gede Jadi mereka Match up really well With the Bucks Mereka udah ketemu 3 kali season ini 2-1 Sekarang ini Rekornya Untuk Atlanta Hawks Hari ini Mereka juga bisa Meminimais Kontribusi dari Yanis Yanis hari ini 27 point Tapi tembakannya 27 Eh sorry 27 Gue salah ngomong Mulu ya Yanis 27 point Tapi tembakannya 8 dari 21 Sekarang Tadi ini Ya man Okong 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 O-O Double-O Gila sih Dia Bagus sih Dia legit bisa jaga Yanis Menurut gue Lalu juga masih dibantu Sama Capella Lalu dibantu Sama John Collins Juga So Yang ini sih Gantian sih Tadi dijaganya Dia juga kecapean Dan juga kesusahan Apalagi gak ada Drew Gak ada Chris Middleton Juga di game kali ini But I'm happy though For my guy Oh my guy So kenal banget gue Tapi happy for the guy From Seattle Yaitu Marjon Bucham Semoga baca bener Dia makin improve Kayaknya untuk Milwaukee Bucks Karena ini Dia hari ini 20 point So hopefully Rookie ini Bisa terus berkontribusi Untuk Milwaukee Bucks So itu Bahasan gue untuk NBA hari ini Sekarang kita akan pindah ke prediction Prediksi kemarin Pas banget sih Suns plus 2 Tepat sasaran Mantep Kita lagi lumayan oke nih Kayak ritminya sekarang ini Dan besok gue gak mau mikir panjang lah Spurs Kayaknya besok gak akan bounce back lah ya Kayak Spurs besok mainnya Akan masih tetep sayur So we're gonna pick Blazers Minus 7,5 Lawan Spurs besok ini Semoga Spurs besok gak tiba-tiba jago sih Amin So sekarang kita akan pindah ke top style Top style KD kemarin ini pake KD 15 Off-White Wow Those are fires though Keren banget itu warna BC Dan juga logo Nike-nya menyatu Dengan warna itu Legit sih Sepatunya KD sih Keren-keren semua sih Menurut gue sih Of course Tobias Harris kemarin juga pake Kobe 5 Custom Dengan warna jersey filly Ini I love this colorway sih Just so beautiful sih This Kobe 5 Oke Itu adalah top 5 Top 5 Oh my goodness Gue ngomongnya ngaco banget sih Tadi Oke Itu adalah top style Sekarang kita pindah ke Play of the day Play of the day tau gak Gue pilih siapa Gue pilih Mason Plumlee Setelah gue troll di timeout Tiba-tiba dia jago terus Dong Gila banget nih orang tiba-tiba Hari ini 18 poin 8 dari 9 field goalnya 10 rebound 3 steals Dan juga 2 block shots Dia berhasil membantu Charlotte menang atas Orlando Magic 112-105 On the road And that is why He is our player of the day So timeout gang Itu dulu untuk kelas hari ini Really appreciate everyone Yang sudah absent hari ini Seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Bagi yang belum subscribe Please give me a subscribe Terima kasih banyak Sudah join kelas hari ini And really appreciate everybody And I will see you guys again In the next class Peace out Sub indo by broth3rmax